bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel Sonogi baik di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru kepada rekan-rekan semua perihal untuk pendataan tenaga non-SN di tahun 2022 dan di video kali ini informasi yang akan kami bagikan yaitu berkaitan dengan timeline pendataan untuk tenaga non-SN tahun 2022 Bapak Ibu oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrut non-SN dan pendataan non-SN di tahun 2022 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya baik Bapak Ibu terima kasih langsung saja terkait dengan pendataan tenaga non-SN sebagaimana yang sudah kita dengar kemarin Bapak Ibu yaitu sosialisasi dari Kemenpan RB dan BKN untuk pendataan tenaga non-SN di instansi pemerintah pusat maupun daerah dan ini diberlakukan untuk seluruh tenaga non-SN yang bekerja di instansi pemerintah tentunya nah mengenai untuk rekan-rekan sekalian dalam pembuatan akun ataupun nanti registrasi karena sudah kita ketahui untuk portal pendataan tenaga non-SN ini sudah dirilis oleh BKN nah disitu Bapak Ibu juga diwajibkan nanti bagi rekan-rekan yang sudah ya yang sudah didaftarkan oleh admin atau operator instansi yang sudah didaftarkan oleh admin atau operator instansinya maka tenaga non-SN tersebut nanti wajib yaitu membuat akun pendataan non-SN ya tentunya di portal BKN yang sudah dibuat untuk khusus pendataan tenaga non-SN ini jadi syaratnya itu Bapak Ibu bisa membuat itu asalkan sudah didaftarkan oleh admin atau operator instansinya tentunya di BKD ataupun BKF PSDM nya Bapak Ibu nah tentunya nanti Bapak Ibu melakukan registrasi untuk mendapat dapat memonitor kemudian mengkonfirmasi dan melengkapi rewet kerja rekan-rekan sekalian di portal pendataan non-SN tersebut dan kemudian nanti Bapak Ibu itu dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non-SN kemudian juga Bapak Ibu dalam proses tersebut melengkapi rewet tenaga non-SN nya kemudian akan berhenti ataupun selesai ketika instansi menyatakan finalisasi nah ketika nanti tentunya Bapak Ibu sudah di tahap finalisasi artinya Bapak Ibu data yang tersebut tidak bisa diubah lagi ya Bapak Ibu nah makanya disini tujuan dari pembuatan aplikasi ataupun portal pendataan non-SN tersebut tentunya ini Bapak Ibu ya untuk rekan-rekan sekalian dapat memonitor kemudian mengkonfirmasi dan melengkapi rewet kerja tenaga non-SN masing-masing dan ini dilakukan secara pribadi Bapak Ibu ya jadi syaratnya itu didaptarkan dulu oleh admin atau operator instansinya nah mengenai timeline ataupun jadwalnya Bapak Ibu disini kita dapatkan juga penjelasan dari BKN pemaparannya pada saat sosialisasi kemarin Bapak Ibu nah ini adalah timeline pendataannya kita perhatikan dalam file ini itu ada 6 ya ada 6 kegiatan yang kita sebut saja kegiatan dimana itu dari rentang 30 September 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 dimana untuk 30 September 2022 disini tertulis yaitu prafinalisasi nah untuk 31 Oktober 2022 itu finalisasinya nah kita lihat untuk kegiatan yang pertama disini instansi Bapak Ibu nah disini keterangannya instansi yaitu pertama melakukan import dan atau import data tenaga non-SN kemudian yang kedua instansi melakukan pengecekan data nah kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi ini masih dalam bulan September nah kita sesuaikan warnanya Bapak Ibu kemudian yang kedua disini yaitu yang kedua disini masih maksud kami disini yang kedua yaitu tenaga non-SN nya ya untuk kegiatan satunya masih yaitu membuat akun dan registrasi Bapak Ibu nah disini Bapak Ibu silahkan membuat akun dan registrasi membuat akun dan registrasi kemudian yang kedua mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerjanya Bapak Ibu jadi disini jadwalnya itu berarti di 30 September 2022 Bapak Ibu ya kalau kita perhatikan jadwalnya disini kemudian yang kedua kita lihat kegiatannya yaitu 30 September 2022 prafinalisasinya ya disini instansi prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan Bapak Ibu nah disini kita perhatikan kemudian instansi mengumumkan daftar tenaga non-SN yang masuk dalam pendataan atau uji publik pada kanal instansi masing-masing jadi Bapak Ibu nanti setelah proses prafinalisasi ini ya itu menutup semua proses kegiatan pendataan maka nanti dari instansi itu akan mengumumkan seluruh daftar tenaga non-SN yang masuk dalam pendataan jadi ini disampaikan ke publik Bapak Ibu itu pada kanal instansi masing-masing atau di website instansi Bapak Ibu sekalian tentunya kemudian untuk tenaga non-SN sendiri pastinya adalah memeriksa yaitu memeriksa dari pengumuman instansi kemudian Bapak Ibu tenaga non-SN jika tidak terdata itu maka dapat mengusulkan usulan pendataan nah ini pentingnya tadi yaitu uji publik ya sehingga rekan-rekan sekalian yang tenaga non-SN itu bisa mengecek secara langsung ya di website instansinya masing-masing atau di kanal instansi masing-masing nanti setelah diumumkan secara resmi oleh masing-masing instansinya terkait dengan seluruh daftar tenaga non-SN jadi silahkan di cek kemudian jika tidak terdata Bapak Ibu dapat mengusulkan usulan pendataan nah kemudian untuk kegiatan yang keempat disini Bapak Ibu dalam rentang waktu 30 September sampai dengan 31 Oktober yaitu instansi yaitu hanya bagi instansi yang terdapat pegawai tenaga non-SN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi ini pasca prafinalisasi Bapak Ibu maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan nah itu Bapak Ibu kemudian untuk tenaga non-SNnya yaitu membuat akun dan registrasi kemudian mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja Bapak Ibu yang tentunya ini mungkin mengecek namun tidak terdata yaitu membuat akun dan registrasi kemudian kegiatan yang kelima kita perhatikan disini Bapak Ibu yaitu 31 Oktober 2022 finalisasinya yaitu instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan kemudian nanti tentunya instansi mengunggah SPTJM itu berdasarkan hasil pendataan terakhir nah tentunya nanti kegiatan yang keenamnya itu terakhir mengumumkan ya instansi mengumumkan tenaga non-SN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022 nah itu Bapak Ibu rangkaian timeline pendataan untuk pendataan tenaga non-SN di tahun 2022 yang terakhir dari 30 September 2022 untuk prafinalisasi sampai 31 Oktober 2022 finalisasinya Bapak Ibu nah jadi pastikan nanti Bapak Ibu ketika sudah didaftarkan oleh instansinya Bapak Ibu bisa membuat akun dan registrasi karena itu secara utamanya Bapak Ibu didaftarkan dulu oleh admin atau operator instansinya Bapak Ibu oleh karena itu Bapak Ibu silakan aktif berkoordinasi atau mencari informasi terkait dengan pendataan ini di instansinya masing-masing terkait dengan pendataan non-SN tahun 2022 yang Bapak Ibu isi sendiri yaitu di portal yang sudah diresmi dilaunching oleh BKN yaitu di pendataan non-SN bkn.go.id Bapak Ibu linknya dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu kita langsung juga dengarkan penjelasan dari BKN perihal untuk timeline pendataan ini Bapak Ibu silakan didengarkan penjelasan langsung dari BKN kalau dari sisi timeline yang diberikan oleh teman-teman di Kemenpan kepada BKN timelinenya adalah 31 September tetapi kemudian kita perlu ada transparansi terhadap data transparansi ini supaya publik tahu apakah orang yang didahtal tadi lanjut saja satu lagi terus satu lagi terus nah kalau prafinalisasi akhirnya kami menyebut itu adalah prafinalisasi 30 September 2022 kemudian ada proses finalisasi selama satu bulan ke depan jadi setelah Bapak Ibu memasukkan data baik itu melalui mekanisme import dan kemudian melakukan updating data sesuai dengan riwayat dari tenaga non-ASN tadi kemudian per 30 September akan terjadi prafinalisasi dan Bapak Ibu wajib mengumumkan siapa saja orang-orang yang tercatat sebagai tenaga non-ASN kepada publik ini penting supaya menghindari bahwa jangan nanti ada orang yang oh ternyata si A itu bukan tenaga non-ASN kenapa kok dia dicatatkan disitu jadi publik bisa mengkontrol Bapak Ibu yang kedua Bapak Ibu juga sekaligus akan menyelamatkan PPK pejabat pembina kepegawaiannya sebelum PPK kemudian menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlaknya PPK sudah mendapatkan masukan dari publik dari masyarakat di wilayah Bapak Ibu masing-masing kemudian hanya bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pasca prafinalisasi kalau ada perubahan akan diminta bersurat membuka sistem kembali karena 30 September tadi sistem kami close Bapak Ibu kemudian mengumumkan tidak ada proses updating data dan proses finalisasinya nanti setelah ada masukan dari instansi itu waktunya kami berikan selama 10 hari nanti dari waktu 10 hari itu pengumumannya maka masyarakat di wilayahnya bisa memberikan koreksi setelah ada koreksi dari masyarakatnya baru kemudian Bapak Ibu menyampaikan ke kami untuk membuka kembali updating sesuai dengan masukan dari masyarakat setelah itu Bapak Ibu wajib mengunggah SPTCM dari PPK masing-masing untuk memastikan PPK bertanggung jawab secara penuh terhadap data non-ASN yang disampaikan kepada BKM ini mekanisme yang kita lakukan secara bersama-sama supaya transparansi terhadap data non-ASN ini betul-betul bisa kita bertanggung jawabkan secara bersama-sama dan tidak ada orang-orang yang kemudian dizolimi dalam arti yang bersangkutan sebenarnya tenaga non-ASN tapi karena yang bersangkutan tidak bisa membayar ke operator maka datanya tidak masuk berarti dia dizolimi tapi digantikan oleh orang yang tidak pernah menjadi tenaga honorer di situ atau tidak pernah menjadi tenaga non-ASN nah potensi ini besar itu yang tadi kami sampaikan kami sudah mendapatkan informasi banyak kali dari teman-teman wartawan baik itu dari teman-teman wartawan kompas teman-teman wartawan CNN maupun teman-teman wartawan JPPN sudah menyampaikan ke kami pada putih dan ini kenapa kemudian ada mekanisme tambahan ini untuk memastikan ada transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKM oke Bapak Ibu itulah informasi yang dapat kami sampaikan semoga informasi ini bermanfaat sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati